Halo Youtuber, Inland Skater dan channel Inland Skater Kali ini saya akan sharing 4 toko online yang recommended untuk membeli sepatu roda Halo guys, selamat datang di channel saya, Ari AWP Channel Di channel ini saya membahas informasi seputar sepatu roda Apabila teman-teman suka dengan topik ini, jangan lupa di subscribe ya guys Bakalan banyak video-video lainnya yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua Nah, sesuai topik kita hari ini, saya akan sharing toko online yang recommended Toko online yang saya maksud adalah, teman-teman bisa langsung menghubunginya tanpa harus melalui aplikasi pihak ketiga Seperti Bukalapak atau Tokopedia, ataupun toko-toko online shop lainnya Tapi teman-teman bisa langsung menghubungi dan saya jamin, toko-toko tersebut recommended dan bisa dipercaya Mereka nggak mungkin bohong, karena saya sendiri sudah sering berbelanja di toko-toko tersebut Mari langsung saja kita bahas yang pertama itu adalah toko Indoscan Toko Indoscan, nomor kontaknya ada di bawah ini Di toko ini, mereka spesifik menjual sepatu roda yang mereknya Rollerblade Rollerblade ini tipe sepatu roda-nya cukup beragam, mulai dari freestyle, street, agresif, bahkan marathon dan speed pun mereka ada Bila teman-teman ingin melihat modelnya, bisa langsung browsing di internet atau di google Teman-teman bisa langsung melihat jenis-jenis sepatu roda-nya itu di situsnya Rollerblade Untuk harga, buat sepatu roda Rollerblade memang tergolong di atas rata-rata Biasanya harga sepatu roda-nya sudah di atas 2 juta Tapi buat teman-teman yang pengen sepatu roda yang cukup berkualitas, Rollerblade bisa dijadikan pilihan Saya sendiri salah satunya saya membeli yang ini, Rollerblade Fusion X3 Saya membeli model sepatu roda ini karena model ini bisa diubah-ubah fungsinya sesuai dengan kebutuhan kita Untuk standarnya, Fusion X3 ini merupakan tipe street, namun kita bisa memodifikasinya menjadi tipe agresif dengan menambahkan sole plate di samping disini Disini Dan juga disini Sehingga kita bisa bermain agresif Dan juga untuk frame-nya ini, Fusion X3 sudah memakai tipe frame yang UFS Itu artinya frame ini bisa digunakan untuk sepatu roda agresif Dan juga frame ini bisa kita ganti dengan frame sepatu roda agresif Dimana rodanya itu lebih kecil Karena untuk bawaannya, Fusion X3 ini rodanya berukuran 80mm Itu lumayan besar apabila kita ingin bermain agresif Jadi teman-teman bisa menggantinya dengan frame sepatu roda agresif Lalu selain diubah menjadi sepatu roda agresif Fusion X3 ini juga bisa diubah menjadi sepatu roda slalom Dimana kita cukup mengganti rodanya saja menjadi set banana Dimana roda-roda di tengah ini lebih besar daripada roda di ujung depan dan ujung belakang Jadi teman-teman tinggal membeli roda yang lebih kecil saja 4 buah bisa berukuran 76mm Untuk harganya sepatu ini saya beli harganya Rp 3.250.000 Lanjut ke toko yang kedua Toko kedua yang recommended adalah sepatu roda.id Nomor kontaknya ada di bawah ini Teman-teman bisa menghubunginya di nomor ini Di toko sepatu roda.id ini Dia menjual sepatu roda merek Seba Merek Seba itu juga cukup terkenal Dan harganya tidak terlalu mahal untuk seri yang terendahnya Itu ada Seba FRM Itu harganya sekitar Rp 1.300.000 atau Rp 1.400.000 Buat teman-teman pemula yang baru mencoba sepatu roda Bisa dijadikan salah satu pilihan itu sepatu roda Seba Selain Seba FRM juga ada jenis-jenis Seba yang lainnya Yang harganya tentu lebih di atas lagi Dan untuk sepatu roda Seba itu dia fokus ke tipe slalom Walaupun selain slalom juga bisa digunakan untuk bermain freestyle ataupun street Kita hanya perlu mengganti rodanya saja Karena bawah Seba rata-rata rodanya itu set banana Bukan set standar Lalu toko yang ketiga ada Jogja Inland Skate Shop Nomornya ada di bawah ini Di Jogja Inland Skate Shop ini Teman-teman bisa mencari sepatu roda yang harganya cukup terjangkau Seperti Ling Atau WeQ Atau Growth Power Ataupun merek-merek lainnya Yang harganya cukup terjangkau Rata-rata itu harganya di bawah Rp 1.000.000 Dan sampai Rp 1.000.000 Selain menjual sepatu roda di Jogja Inland Skate Shop ini juga banyak menjual sparepartnya Seperti roda, bearingnya Ataupun part-part lain yang mungkin teman-teman butuhkan Di sana ada jual Lalu di toko yang keempat Ada HH Sport Nomornya ada di bawah ini Nah di HH Sport ini lebih kurang sama dengan Jogja Inland Skate Shop Itu dia juga menjual sepatu roda dengan harga yang cukup terjangkau Rata-rata di bawah Rp 1.000.000.000 sampai Rp 1.000.000.000an Untuk merek-merek sepatu roda-nya lebih kurang sama dengan Jogja Inland Skate Shop Ada Ling Ada WeQ Ataupun merek-merek Cina lainnya Buat teman-teman pemula Toko HH Sport dan Jogja Inland Skate Shop itu Bisa dijadikan salah satu pilihan Untuk mencari sepatu roda yang harganya cukup terjangkau Selain itu sebenarnya masih banyak toko-toko online shop yang lain Tapi saya belum pernah mencobanya Tapi saya belum pernah mencoba membeli di sana Jadi saya tidak bisa memberikan rekomendasi Takut nanti teman-teman sudah transfer uangnya Tapi barangnya malah tidak dikirim Semua nomor-nomor toko sepatu roda tadi itu Ada nomor Whatsappnya Teman-teman bisa mengontak mereka melalui Whatsapp Saya selalu mengontak mereka melalui Whatsapp Pesen barang pun juga melalui Whatsapp Dan saya langsung men-transfer uangnya ke rekening mereka Dan mereka biasanya responnya cukup cepat Dalam satu hari biasanya langsung dibalas Oke guys demikian saja tips saya kali ini Mengenai toko online shop yang recommended Semoga video ini bisa membantu teman-teman Dalam mencari sepatu roda Apabila teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa di klik like ya Terima kasih